Ya, torehan prestasi dunia ini buat Zohri tentu tak hanya mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional tetapi juga menunjukkan bahwa atlet-atlet kita, atlet Indonesia, mampu bersaing meraih prestasi tertinggi. Lalu apa saja persiapan dan latihan dilakukan oleh Zohri sudah tersambung melalui sambungan telpon dengan pelatih dari lalu Muhammad Zohri, Eni Nuraini. Selamat siang. Bu Eni, selamat terlebih dahulu untuk prestasi yang dicapai Zohri pada hari Sabtu kemarin. Selamat siang, Alhamdulillah. Zohri sudah berlari dengan baik di Kuala Lumpur kemarin. Ya, Bu Eni mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanan Zohri sampai kemarin bisa meraih emas di nomor 100 meter di Malaysia? Ya, tentu saja setelah dari Asian Games kemarin kita tetap berlatih. Namun karena dia juga kelas 3 SMU yang harus ujian, jadi tentu saja konsentrasinya agak terbagi. Tapi Alhamdulillah dia masih bisa mempertahankan prestasinya yang waktu Asian Games kemarin. Ya, bahkan langsung pulang untuk mengikuti UN hari ini begitu ya. Bu Eni, kalau dari catatan kemarin 10.20 ya, 10.20 detik, ada perbedaan apakah lebih cepat atau bagaimana dengan catatan sebelumnya? Yang sebetulnya yang terbaik prestasinya dia itu 10.18 ya, waktu di kejuaraan dunia di Stamperi itu di Finlandia. Kemudian di Asian Games 10.20. Artinya sama dingin di Asian Games kemarin ya, 10.20? Ya, menyamai prestasi Asian Games. Kalau yang dilihat di layar ini, di detik-detik awal sempat tertinggal Zohri ya. Begitu kemudian langsung melesat sehingga bisa tampil terdepan di garis finish, mengalahkan tuan rumah. Kemudian mana lagi yang menjadi tantangan terberat, lawan terberat dari Zohri? Untuk kedepannya tentu di Asia, ada dari Jepang, dari Cina itu sangat kuat. Dari Turki juga ada yang bagus larinya. Jadi ya harus latihan lebih keras lagi. Jepang, Turki kemudian yang nanti terbuka otomatis, insya Allah begitu ya, peluang Zohri untuk masuk kualifikasi Olimpiade Tokyo. Ibu, apakah raihan emas kemarin ini juga bisa semakin memperlebar peluang Zohri untuk masuk ke Olimpiade? Saya kira itu membantu juga untuk peringkat dia masuk ke kualifikasi Olimpiade. Syarat-syarat apa lagi yang harus dipenuhi Zohri untuk masuk ke kualifikasi Olimpiade, Ibu? Selain waktu terbaik tentu saja, dia harus masuk ke peringkat 56 dunia untuk memperlebarin 100 meter itu. Harus masuk ke 56? Peringkat 56. Peringkat 56 dunia, ya. Sekarang ada di peringkat berapa Zohri, Ibu? Kemarin hasil isim Gipisa ada di peringkat 62. 62, kemudian apakah dengan raihan emas kemarin sudah bisa naik lagi peringkat Zohri, masuk ke 56 besar? Saya kira belum masih di peringkat 62 itu. Masih di peringkat 62. Sampai, ya, masih ada waktu lagi kurang lebih satu tahun, kira-kira berapa lagi kejuaraannya harus dilalui oleh Zohri untuk kemudian bisa menembus 56 besar dan masuk kualifikasi Piala Dunia Tokyo 2020, Ibu? Itu nanti akhir bulan ini ada kejuaraan Asia di Qatar, terus ada kejuaraan Estafet Dunia di Yokohama bulan Mei, kemudian September ada kejuaraan Dunia di Doha juga di Qatar. Ada tiga paling tidak ya? Ya, ada tiga itu yang tinggi. Ada tiga, apakah itu mutlak harus bisa meraih emas untuk kemudian semakin memperlebar lagi peluang masuk ke 56 besar, sprinter yang bisa masuk ke Olimpiada, Ibu? Ya, saya kira emas ya, dan terutama dengan waktunya yang terbaik itu dia akan ada nilainya, dan nilainya itu bisa dihitung untuk masuk ke limit kualifikasi Olimpik itu. Jadi ada poin-poin, ya. Jadi tak hanya emas saja, tetapi juga ada catatan waktu. Berapa sih Ibu catatan waktu yang harus di-achieve atau dicapai oleh Zohri untuk masuk ke Olimpiade? Kalau limitnya waktu itu 10,05. 10,05? 10,05, ya. Oke, baik. Kita optimistis, tentu Zohri bisa mencapai target tersebut. Masih ada waktu lagi yang bisa dipersiapkan. Mudah-mudahan terus bisa lancar perjalanan Zohri untuk bisa menembus Olimpiade Tokyo di 2020. Terima kasih Ibu Eni Nuraini, pelatih dari Lalu Muhammad Zohri.